Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa bertatap muka lagi Live Alhamdulillah Pak Ustadz ya Nah mudah-mudahan Pemirsa Siraman Kolbu Yang menyaksikan acara ini semuanya dalam keadaan Sehat walafiat, mendapatkan hidayah dari Allah SWT Dan selalu senantiasa Berada dalam lindungan Allah SWT Senang sekali saya Ibu Bimolanda dan juga Pausat Danu Bisa menemani Pemirsa semua Selamat datang di Siraman Kolbu Sejukan hati Alhamdulillah Pemirsa Mungkin diantara Pemirsa semua Sekarang yang menyaksikan Siraman Kolbu pagi hari ini Ini ada pasangan-pasangan yang baru menikah Atau ada juga yang baru mau menikah Biasanya kalau yang baru-baru itu lagi gemes-gemesnya nih Lagi tayang-tayangnya gitu Kalau bahasa lucunya gitu Tapi yang terjadi ketika memang sudah menjalin rumah tangga Sekian lama, sekian tahun gitu Pausat Kemudian muncul permasalahan Tidak terbendung Saling punya prinsip yang keras Bentrok Akhirnya bisa saling membuka aib Satu dengan yang lainnya Karena ada ketidakocokan disitu Ini kan tidak seharusnya seperti itu Pausat ya Ini bagaimana Pausat melihat Pasangan bisa menjaga Bisa membuka aib Atau memang menjaga aib satu sama lain tuh Seperti apa? Silahkan Pausat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin ya rabbal amin Alhamdulillah mudah-mudahan pagi hari ini Kita diberi kesehatan Dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala Amin Tema kita Bagus sekali menjaga air pasangan Memang yang harus kita sadari adalah Bagaimana kita itu bersujud pada Allah Ta'ala Bersujud pada Allah Ta'ala Yaitu taat pada Allah Taat pada Rasul Taat pada Allah Yaitu taat menjalankan firman-firman Allah Memahami menjalankan Memahami menjalankan Nah kemudian juga menjalankan Sunnah Rasul Ini taat namanya Kemudian kalau masalah persoalan aib Menjaga air pasangan Memang salah satunya Diceritakan Wala tajasasu Wala yaktab ba'dukum ba'do Jadi disini Allah menceritakan Jangan mencari-cari kesalahan orang lain Jadi kalau Allah sudah bilang jangan Jangan lakukan Kalaupun kita itu ingin ngomong Kekurangan orang lain Kekurangan pasangan kita Umpamanya ya Mohon maaf nih Kekurangan orang lain Kekurangan pasangan kita Kekurangan kelompok lain Yang belum tentu itu kurang sebenarnya Itu hanya nafsu kita Nafsu kita Karena ingin menjatuhkan Pasangan kita Nafsu kita Ingin menjatuhkan Orang lain Ini nafsu Jadi orang itu Belum tentu Bahwasannya Apa yang dikatakan Itu benar Makanya Makanya ceritakan Nggak boleh Tidak boleh mencari kesalahan orang lain Nggak boleh Maksudnya Diamlah Apalagi itu saudara Apalagi itu istri Apalagi suami Jangan Apalagi orang tua Kekurangannya Disebarin Nggak boleh Seperti itu Kalau Allah sudah bilang Jangan Kalau itu dilanggar Pasti nanti masuk neraka Itu kunci aja udah Kalau Allah menyuruh sholat Dia tidak sholat Pasti masuk neraka Nggak ada Nggak ada sesuatu yang Tawar menawar Tawar menawar lah Karena semua Ayat-ayat dalam Quran itu Mencerminkan Salah satunya Mencerminkan di tubuh kita Ya Mencerminkan seperti itu Jangan mencari kesalahan Itu jelas mulut Telinga Mata Otak Kan seperti itu ya Betul Tangan ngikut Kenapa Kalau pasangan itu kan Kita bergaul dengan pasangan kita Kemudian apa Dari yang kita lihat Kita dengar Kita fikirkan Kemudian Kalau sudah nggak cocok Maunya ngomong Yang kurang Padahal belum tentu Itu adalah Napsu kita Ingin menjatuhkan pasangan Atau Napsu kelompok tertentu Ingin menjatuhkan Kelompok yang lain Yang dimana Orang tersebut Kelompok tersebut Belum pernah Dia itu Tahu Kelompok yang mau Dia jatuhin Kan lucu Ya Nah inilah butuhnya Waisawirhum fil amri Ya Musyawarah dalam Segala urusan duniawi Ya Istilahnya Orang itu harus Seperti itu Harus belajar Harus belajar Ini namanya Taat Ya Arti Allah Wa Rasul Taatlah pada Allah Dan Rasul Itu sudah jelas itu Walaupun kelihatannya Ringan kata-katanya Mas Robi Taat pada Allah Dan Rasul Itu kadang-kadang Kita yang membaca itu Dianggap ringan aja Ya saya sudah taat sama Allah Saya sudah sholat Selesai Padahal itu tugasnya Banyak Ya Saya sudah Saya sudah puasa Saya sudah baca Quran Belum Belum Nah Inilah yang harus kita Sadari Ayo belajar agama Dengan baik Cari guru-guru yang baik Ya Jangan sampai kita salah jalan Kalau salah jalan beneran Di dunia ini Di akhirat itu Nanti sudah gak ada Tawar-menawar Kalau sudah salah di dunia Banyak salah Kita melanggar Aturan Allah Kita melanggar Aturan Apa namanya Sunnah Rasul Kita melanggar Hatis-hatis yang sahih Selesai Di akhirat Selesai Jadi kita tidak bisa Kembali lagi dunia Apalagi ini Sudah dekat dengan Akhir zaman Gak akan mungkin Bisa kembali lagi Na'udzubillah Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Gambaran Ayo kita kembali Ke jalan Allah Dengan lurus Tauhid itu penting Tauhid itu penting Ya Mudah-mudahan Bisa menjadi ilmu Bagi kita semua Amin Ya Rabbul Alamin Allah Subhanallah Pohos Adhanun Terima kasih tausiannya Pagi hari ini Pemirsa selanjutnya Akan memberikan tausian Seperti tema kita Menjaga air pasangan Kita persilahkan Terima kasih tausian Alhamdulillah Wassalatu wassalamu Ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn abdillah La hawla wa la quwata Illa billah Amma ba'du Yang sama kita hormati Guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu Mudah-mudahan dimulyakan oleh Allah Amin Yang sama kita hormati Mas Bobi Mudah-mudahan dimulyakan oleh Allah Amin Tema yang akan kita angkat Pagi ini adalah Menjaga air pasangan Sebagaimana Rasulullah S.A.W. ingatkan kepada kita Bahwa dimana ketika Seseorang akan Menjalani daripada Kehidupan rumah tangga Yang pertama Yang harus dilakukan adalah Innamal a'malu bin niat Segala sesuatunya Tergantung daripada niatnya Oleh karenanya Rumah tangga Kalau mau berkah Harus niatnya ibadah Rumah tangga Kalau hanya niatnya Ingin mencari harta Ingin mencari kepuasan Terhadap suaminya Ingin mencari kepuasan Terhadap istrinya Pasti dalam menjalani Rumah tangga itu Penuh dengan berbagai macam Ujian Yang jauh dari Apa yang diharapkan Oleh karenanya Banyak orang Yang saat ini Mereka lupa Daripada Tujuan rumah tangganya Sehingga ketika ada masalah Sehingga ketika ada ujian Sehingga ketika ada kekecewaan Yang dilakukan oleh orang itu Adalah bagaimana Ia mencari kepuasan Atas napsunya Sehingga menjatuhkan pasangannya Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan kepada kita Dimana kata Allah subhanahu wa ta'ala Huna libasu lakum Wa antum libasu lahuna Bahwasannya Istri-istri itu Pakaian bagi suaminya Dan suami itu Pakaian bagi istrinya Seolah-olah Seperti sesuatu yang menutupi Daripada badannya Menutupi daripada auratnya Itulah fungsi suami dan istri Menjaga satu sama lain Tapi banyak belakangan ini Banyak saat ini Ketika timbul permasalahan Ketika timbul kekecewaan Satu sama lain saling menjatuhkan Satu sama lain saling menghancurkan Bahkan dengan terang-terangan Dia hancurkan di media sosial Dia hancurkan di publis banyak orang Dia hancurkan di banyak orang Padahal itu bukan sesuatu yang menguntungkan Malah mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana kata Rasulullah Man satara musliman Fidunnya Satara Allah ta'ala Fil akhirah Barang siapa orang Manusia Hamba Allah Apalagi suami istri Yang ia mampu menjaga Aibnya di dunia Maka Allah akan jaga Aibnya di akhirat Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah Maka kata Rasulullah Salamatul insan Behefdilisan Oleh karenanya Rumah tangga itu akan tentram Rumah tangga itu akan selamat Rumah tangga itu akan bahagia Ketika satu sama lain Mampu menjaga lisannya Semoganya Allah berikan keberkahan Dalam rumah tangga kita semua Amin Ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Menjaga aib pasangan Insya Allah bisa dilakukan Bila mana pernikahan tersebut Didasarkan karena Allah Untuk mencari ridunya Allah Tapi kalau zaman sekarang Sebetulnya kalau hubungan sama orang lain Itu bukan mencari aib Kalau menurut saya Membuat aib Gak ada aib dibikin Dikasih ke orang itu Itu lebih parah lagi ya Terima kasih